Intro Dalam rekaman CCTV kejadian pada Jumat 1 Oktober 2021 viral di media sosial. Hal itu sesuai keterangan waktu di video yang disimpan oleh digital video recorder atau DVR milik Masjid Beturohim di Dusun Ngronggi, Desa Grudo, Kecamatan Kota Ngawi. Nampak seorang pemuda mengenakan jaket warna hitam, bercelana panjang, badan kurus, masuk teras masjid melalui pintu samping. Sebelum beraksi, pemuda itu mundar-mandir di dalam Masjid Beturohim untuk memastikan situasi aman. Setelah dirasa aman, pemuda itu langsung mengangkat kotak amal dan membongkarnya di dalam masjid. Dalam kondisi tangan terluka, pemuda itu berhasil menguras seluruh uang yang ada di dalamnya. Menurut Agus Karyani, kepala dusun setempat, kejadian pencurian tersebut bukan kali pertama. Sudah dua kali ini terjadi pencurian kotak amal di Masjid Beturohim. Setelah diambil uangnya, pelaku langsung kabur. Sementara itu di lokasi ditemukan banyak cecaran darah pelaku yang terkena pecahan kaca kotak amal. Wakti biasa Pak, karena pencuri ini masuknya jam 7 pagi di siang bulung. Mungkin dia sudah mengetahui situasi di sini. Masuknya dari sebelah selatan, kotak amal itu ada di depan jamaah putri, bu-ibu. Dia masuk dengan santainya, diambil, terus kotak itu dipecah di dalam masjid. Dia juga pandai sekali, mecahnya di depan pintu jadi kayak sepi gitu masjid. Harusnya kan ada bunyi sampai kotak amal kecah kayak gitu. Pengurangnya aja sampai luka tangan, darah masih ada di situ. Mungkin dia pakai obeng atau apa. Kecah, terus ngambil uang, di dalam situ, keluar, mungkin tangannya berdarah, dia keluar masjid, darah itu menetes di lantai ini. Masih ada. Kalau ciri-ciri anaknya seperti apa Pak? Anaknya masih muda, masih muda. Kayaknya juga 17 tahunan lah. Pakai baju apa Pak? Pakai jaket hitam. Celana. Celana panjang. Celana panjang ya. Jadi terekam CCTV juga Pak ya? Terekam CCTV dengan jelas. Oh gitu. Pak di sini sudah berapa kali Pak kejurian kotak amal seperti ini Pak di masjid? Untuk kotak amal dua kali ini. Kalau yang ini sampai sekarang belum ketangkap. Polisi sudah ke sini Pak? Belum. Belum ya? Kemarin kita dari takmir sudah rencana mau dilaporkan. laporan di kepolisian, banyaknya sudah masuk tapi kurang tahun sampai sekarang. Belum ada penanganannya Pak. Total kerugian yang dialami akibat dua kali pencurian mencapai ratusan ribu rupiah. Hingga saat ini pihak masjid Beturohim terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Polres Ngawi untuk mencari dan menangkap pelaku pencurian kotak amal tersebut. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Terima kasih telah menonton!